Terkait peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 mengenai pelarangan penggunaan alat tangkap berupa cantrang dan trawl oleh nelayan menuai protes. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti akhirnya lebih memilih menyerahkan keputusan penggunaan cantrang ke pemerintah daerah. Menurut Susi, aturan larangan cantrang dan trawl itu ditujukan untuk kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Pasalnya banyak kapal eks asing yang disulap menjadi kapal lokal dengan menggunakan alat tangkap cantrang dan trawl. Aturan tersebut berprinsip pada sumber daya laut yang berkelanjutan penggunaan alat tangkap cantrang dan trawl sendiri tidak ramah lingkungan dan dapat merusak ekosistem laut. Maksud kami dalam permen itu, Susi juga mengakui tidak ada hukuman atau sanksi bagi pelaku. Namun ia akan segera memperlakukan sanksi jika ada perusahaan atau nelayan yang masih membandel menangkap ikan dengan cantrang dan trawl. Seharusnya ada, tapi tidak ada sanksinya saja, orang sudah luar biasa reaksinya. Jadi saya pikir sih pelan-pelan kita akan menjelaskan sanksinya. Di ujungnya ya kalau mereka nangkap ya kita bebas juga. Maret troll di pengguruh juga kita ambil kaki, kita lepasin lagi dan mereka akan gaji untuk kembali tidak nangkap maret troll lagi. Jadi management yang edukatif saja.